saya nggak mau mengatakan keliru atau apa namanya maupun salah atau benar itu usahanya video ini baru diambil 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 pada awal Januari video ini tanaman kekinian sehingga ya ya begitu hasilnya tapi memang ini butuh waktu yang sangat panjang sehingga lebih baik kami menyarankan sama Pak Mahfud supaya tidak menyesatkan karena Pak Mahfud itu orang NU harus tabayun dulu tabayun terus datangin ke sana melihat dengan video seperti itu kan begitu kan kalau Pak Mahfud semalam ngutip ayat saya ngutip ayat Inja Afasikum binabain Fata Bayan daripada Pak Mahfud sesaat karena mendapatkan informasi dan masukannya yang benar sebaiknya Fata Bayan itu dicek klarifikasi ke sana yang nanti tak kirimin videonya berapa waktu lalu ada narasi juga yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal ini sekarang ditanam jagung untuk menutupkan kegagalan singkong tidak memang rencananya proses ini memang memakan waktu ya karena memang perlu juga dievaluasi tanah geologis yang ada di Gunung Mas tersebut dimana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formula-formula yang tepat untuk mewujudkan tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam perlu dilakukan treatment-treatment khusus untuk mengisi topsoil yang ada di lahan Gunung Mas tersebut sehingga sekarang sudah tertanam ya kemarin uji coba pilot project ditargetkan 10 hektare Alhamdulillah sekarang sudah bertambah tapi sekali lagi saya ulangi per hari ini itu ada 5 hektare singkong singkong dan 8 hektare jagung dimana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya ada singkong kira-kira 20 ton per hektare ini cukup besar cukup baik dan jagung sekitar 6 ton per hektare untuk topi berkering ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati